Intro Anggota unit Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang tangkap komprotan Curanmor yang meresahkan kota Palembang Para pelakunya yakni Alim, warga Jalan Bungaran kecamatan SU1 Palembang dan Deni, warga Jalan Campang 3, Pelurahan Oku Timur Keduanya pelaku utama dan membawa Senpi Rakitan Kemudian Dayat, warga Jalan Panca Usaha kecamatan SU1 Palembang pelaku utama dan memiliki narkotika Lalu Daud, warga Jalan Panca Usaha kecamatan SU1 Palembang pelaku penada dan membawa sejam Selain itu, terdapat juga pelaku penada lain yakni Aang, warga Jalan Mataram, Kelurahan Kertapati Palembang Darmansyah, warga puncak sepuni kecamatan IB satu Palembang seperti penada dan Iwan, warga Jalan Bungaran kecamatan SU1 Palembang memiliki narkotika jenis sabu ditangkap beberapa waktu lalu di dua tempat berbeda Kapol Restabes Palembang, Kombes Pol Mohamad Ngajib didampingi kasat reskrim AKPB Haris Bin Zabu penyarkat anggota unitan morsat reskrim Pol Restabes Palembang berhasil mengungkap komponen curang mora dimana tiga pelaku terkena pasal 363 KUHP tiga orang terkena pasal 480 KUHP dan satu orang lagi ditangkap atas kepemilikan narkoba jenis sabu bahkan aksi yang mereka lakukan tidak segan-segan melakukan pengancaman terhadap korbannya dengan menggunakan senjata api rakitan dan sajam demi untuk memiliki kendaraan korbannya untuk lokasi pencurian yang mereka lakukan lanjut ke Pol Restabes Palembang yakni di wilayah hukum Pol Restabes Palembang seperti perumahan, kos-kosan, alfamat hingga di jalan sekalipun untuk barang bukti sendiri ada 7 judul kendaraan bermotor 2 puncuk senpira 10 putir peluru senpira gitar 9 buah kunci korbak motor 1 buah ponsel merek samsung 2 bilah sajam 1 selangsungan peluru senpira 1 kunci modifikasi 4 mata kunci modifikasi 2 lembar STNK dan 6 buah helm kemudian 3 pelat motor 2 buah handle kopling dan 2 dompet 1 buah gembok 2 buah kontak kunci motor yang rusak 5 buah jaket dan 1 paket sabu seberat 0,32 gram Tim Leputan Sumsel APTV melaporkan 2 das 1 buah 3D 3嗯 4 Terima kasih.